Satu hal pertama yang dilakukan seorang peneliti itu ialah menyatakan rasional. Rasional. Atau dengan kata lain yang lajim kita lakukan ialah membuat latar belakang. Khususnya karena tadi pamer tentang kebaruan dan negatian gitu ya. Nanti harus dibandingkan ketika mengapa meneliti itu, orang kan bisa berpikir, loh ini sudah pernah diteliti kok. Kan gak baru kan gitu. Mau gak mau kita harus membandingkan dengan yang pernah diteliti orang lain tentang itu. Sehingga cuman diteliti lagi kan gitu. Tentu saja perbandingan perbedaannya gitu. Bahkan kita harus tahu dan lebih hebat kalau kita tahu bahwa tentang itu pernah diteliti oleh orang lain. Kita tahu itu. Tetapi saya akan menelitinya kembali. Yang berbeda dengan yang lalu. Yang lalu kan gitu. Ada kebaruan. Ada kebaruan. Selamat bertemu lagi Tribuners. Kita hadir kembali di Siniar Podcast Tribun Jatim Network. Harian surya juga. Hari ini, saat ini, kali ini adalah pertemuan kedua setelah yang lalu berbicara tentang segala macam tentang metode penelitian. Bukan hanya metode ini, tentang penelitian. Nah, pertemuan yang lalu itu kita sudah berbicara tentang linearitas fokus modus locus. Itu yang harus kita pegang. Nah, yang sekarang saat ini, ini lanjutannya. Lanjutannya berjudul Memameri Cakrawala Baru dan Wigati. Agak berat. Ya sih, tapi cobalah kita lihat. Nanti seberat apa. Seberat apa. Dan kami berharap, karena saya mengatakan kali karena saya sudah ada di ruangan ini bersama narasumber. Kami berharap apa yang kami sampaikan nanti bisa menjadi pijakan bagi penelitian teman-teman. Baik teman-teman yang sedang bersiap-siap menulis proposal. Teman-teman yang sudah menjalani skripsi selama beberapa minggu. Atau teman-teman yang sedang mengerjakan tesis atau disertasi. Silahkan, dikuatkan dengan perbincangan ini. Baik, bersama saya. Hari ini saya tetap didampingi oleh Pak Budi Nuryanta Yohanes dari Universitas Negeri Surabaya. Ini spesial yang akan berbicara tentang penelitian apapun, apa saja, seperti apa, bagaimana, mengapa. Sudahlah, pokoknya kita bahas bersama. Tapi memang sedikit-sedikit. Baik, selamat datang Pak Budi. Selamat berjumpa, Mbak Indah. Ya, juga teman-teman. Kita ketemu lagi ya pada seri yang kedua, menyambung seri yang lalu. Baik, karena menyambung seri yang lalu, saya hanya menyinggung yang lalu kita berbicara tentang linearitas. Nah, yang saat ini, saat ini kita akan menyambungkan dengan bagaimana sih cara kita pamer. Kan ini tadi memameri cakrawala baru. Bagaimana cara kita pamer, tapi pamernya dalam karya ilmiah kita. Di mana kita bisa pamer? Pamernya di mana? Ya di judul, ya di latar belakang, ya paparan sebelum rumusan masalah, dan seterusnya. Tetapi, itu kan dari saya. Ini nanti dari Pak Budi akan menyampaikan trik-triknya supaya kita bisa pamer dengan bahagia. Sepertinya kok tidak ada orang yang bahagia menulis skripsi, tesis, disertasi. Itu selalu penuh dengan beban berat. Tetapi ya sudah lah, ya itu memang harus kita lalui bersama. Baik, saya langsung saja dengan Pak Budi. Ini apa hubungannya, Pak? Seri satu tentang linearitas. Meneliti jalan fokus-lokus modus itu, dan yang seri kedua tentang cara kita memamerkan. Baik, terima kasih Mbak Enda. Pada seri pertama, itu sebetulnya kalau dalam proses penelitian, itu kan lebih menyinggung persoalan penyadaran masalah dan pengejaran masalah. Jadi, satu proses menyadari ada masalah, ya. Dan kemudian saya ingin mengejarnya, baca buku, menyiapkan teori, lalu ditetapkanlah, sudah punya kepastian, ini yang saya teliti, di sini saya meneliti, dengan ilmu apa saya mau meneliti. Itu yang tadi fokus, logos, dan modus, kan gitu. Nah, sekarang ini saatnya kita mendadar. Ya, mendadar masalah itu. Artinya apa? Membeberkan kepada yang membaca penelitian saya, gitu ya. Bahwa apa yang telah saya putuskan yang lalu, kaitannya dengan apa yang saya teliti, di mana saya meneliti, dengan ilmu apa saya akan meneliti, gitu ya. Itu mesti harus saya beber, ya. Saya, apa, saya kemukakan di hadapan sidang pembaca, ya, komunitas ilmu, bahwa yang saya teliti itu memang penting, wigati, kan gitu ya, urgen. Tidak hanya itu, bahkan. Apa yang akan saya teliti itu, baru. Ya, menawarkan kebaruan. Itu, ya. Nah, istilah Mamah Mary, ini ya. Ya, tentu saja tugas kita, lah. Untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang menarik, ya. Sehingga pembaca kita itu ingin terus mengikutinya. Kan gitu. Ingin terus mengikutinya. Nah, orang itu kan naturalan, alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Tertarik itu apa? Kalau ada sesuatu yang baru. Kalau yang lama, jelai. Gitu, loh. Jelai, ya, sudah usahin. Tidak usahin. Tetapi kalau ada sesuatu yang baru, mari kita tunjukkan. Jadi, sebetulnya, pamer di sini bukan dalam rangka, katakalah, sombong diri. Bukan, ya. Tapi dalam rangka memersuasi, ya. Membujuk. Mengajak. Komunitas ilmu-ilmuwan kita itu yang sebidang khususnya, itu mengikuti apa yang akan saya kemukakan di dalam penelitian ini. Mengikuti dalam arti setuju. Oh ya, hebat ya. Itu memang harus diteliti, ya. Oh benar, ya. Itu ilmunya, ya. Oh pas, ya. Kalau itu diteliti di situ, ya. Karena dalam batin atau dalam pikir itu muncul seperti itu, lalu pasti akan ada niat terus mengikuti, kan, Wili. Sampai akhir. Mau membaca keseluruhannya. Kan gitu. Jangan sampai dengan karya yang sudah kita buat susah-susah, kan, gitu ya. Tadi bahkan sudah ya dengan sedih bahkan ya. Susah dalam hati bukan sulit, tetapi malah susah dalam hati sedih, gitu ya. Selesai. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang menghargai. Karena apa? Karena kita tidak berhasil memameri itu. Nah, mungkin kalau dilihat gambar yang pertama, yang ini saya punya ini, akan menjadi, apa ya, jelas ya, bahwa yang saya maksudkan itu, kita bagaimanapun ya, tanpa bermaksud sombong, ya. Arogan tidak, tapi ini dalam keilmuan. Betul, Mbak Indah, ya. Untuk mengatakan bahwa, apa yang sedang kita tulis itu adalah nomor satu. Kan gitu ya. Kita sama-sama promosi, kecap itu nomor satu selalu. Nomor satu. Dalam hal apa? Dalam kebaruan. Dalam apa? Dalam kepentingannya. Nah, karena orang kan selalu ingin melihat yang nomor satu, kan. Sehingga yang namanya nomor satu selalu diperebutkan, gitu. Tidak pernah orang memperebutkan nomor dua atau nomor tiga, tapi yang diperebutkan adalah nomor satu. Kan gitu. Nah, ini maksud dari memameri, cakrawala baru, dan ligati. Kita akan membuat sedemikian rupa dengan yang telah ditetapkan yang lalu, berkaitan dengan masalah, dengan sumber data, dan teorinya, itu sebagai sesuatu yang number one. Nah, kalau kita sudah berhasil mengatakan ini number one, saya pikir orang semua akan, wah, kepencut. Kan gitu? Akan mengikuti terus. Ini maksudnya. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa, jadi ketika membuat skripsi, bukan perkara skripnya selesai-selesai. Setelah ujian lulus, aman. Bukan hanya itu, tetapi ketika orang mau melihat bahwa karya tulis kita itu ternyata bisa membuat orang lain, oh, ternyata ini bisa diteliti dengan ini, oh, ini ternyata bagus. Nah, itu pada tataran di luar ruang ujian skripsi, Pak. Oh, iya. Saya pikir kok begitu ya. Jadi, tidak hanya selesai skripsi, diuji, selesai, selesai. Bukan, bukan itu. Tetapi ada nilai lain. Ada nilai lain. Nah, perkara nilai lain yang akan dimunculkan ini kan butuh keterampilan, butuh trik. Ini bagaimana, Pak, supaya saya bisa pamer. Pamer dalam tanda petik ya, bukan perkara sombong. Supaya saya bisa mempromosikan bahwa penelitian saya ini istimewa loh kepada orang lain. Ya, sudah lumrah diketahui ya. Satu hal pertama yang dilakukan seorang peneliti itu ialah menyatakan rasional. Ya, rasional. atau dengan kata lain yang wajib kita lakukan ialah membuat latar belakang. Kan gitu ya. Membuat latar belakang. Isi latar belakang itu apa sebenarnya? Nah, apa sih isi latar belakang itu sebetulnya? Gitu ya. Nah, isi latar belakang itu ya menjawab tiga pertanyaan. Kalau di tiga pertanyaan ini bisa dijawab dengan hebat, dengan bagus, dan tetap saja linear ya. Gitu ya. Saya pikir itu sudah berhasil. Apa itu tiga pertanyaan? Pertama, ialah, mesti bisa menjawab orang yang bertanya-tanya. Mengapa meneliti itu? Ada hubungannya dengan judul? Ya, fokusnya. Mengapa meneliti topik itu, fokus itu? Mengapa meneliti itu? Kok tidak yang lain? Kan gitu bergampangannya ya. Lalu yang kedua, mengapa meneliti itu di situ? Oke, lokus. Ya. Kok tidak di tempat lain? Gitu ya. Jadi, mengapa meneliti fokus itu di lokus itu? Kok tidak di lokus yang lain? Gitu. Lalu yang ketiga, itu harus bisa menjawab, mengapa meneliti itu di situ dengan begitu? Gitu ya. Dengan menggunakan teori itu. Ya. Jadi, mengapa meneliti fokus itu di lokus itu dengan modus itu? Kalau tiga ini bisa gamblang, terurekan, terargumentasikan secara rasional, saya pikir itu satu pamer yang bisa masuk di akal pembacanya. Oh, makanya dia meneliti begitu ya. karena ada alasan-alasan. Mengapa? Itu di situ ya. Oh, dan seterusnya. Itu, Mbak Enda, sebetulnya yang seharusnya dituliskan. Yang gitu. Begitu. Jadi, gambar matriknya, triknya, pada saat menulis, sebaiknya, kalau setuju dengan usulan saya tadi, ya, setuju dengan usulan saya tadi, ya, pertanyaan itu dituliskan, begitu, menulis latar belakang, gitu ya. Terus, pertanyaan satu, mengapa meneliti fokus itu? Wah, itu artinya saya ini sedang membuat, memberi jawaban, ya, kalau ada orang bertanya, mengapa meneliti fokus itu? Misalnya tadi, mengapa meneliti, katakanlah, daya magis, ya, simbol etnik, gitu ya, mengapa meneliti diaspora, bahasa, gitu ya, itu harus terjawab dulu. Saya harus membuat argumentasi, mengapa itu saya terjadi? Kan begitu? Supaya tidak kesana kemari. Jadi, Runung Tan berpikirnya jelas sekali, saya sedang memberi jawaban atas pertanyaan, mengapa meneliti fokus itu? Sudah, konsentrasikan ke situ. Nah, tentu, ya, orang akan percaya, ya, kalau kita dapat menunjukkan banyak alasan, lah, ya, sekuat-kuatnya, gitu ya. Tidak hanya satu alasan, dua, tapi sebanyak-banyaknya alasan, tetapi sekali lagi bukan alasan yang dicari-cari, yang supaya banyak, gitu ya. Rasional. Ya, tetap masuk akal. Ya, tetap masuk akal. dari, misalnya, ya, tadi, katakanlah peta jalan penelitian saya, misalnya, ya, atau dari perkembangan ilmu yang sedang terjadi, ya, misalnya gitu, ya. Tetap, tetap kita dudukkan alasan itu pada peta keilmuan, ya, pada wilayah keilmuan itu, bukan asal-asal. Lalu, khususnya, karena tadi pamer tentang kebaruan dan negatian, gitu ya, nanti harus dibandingkan, ya, ketika mengapa meneliti itu, orang kan bisa berpikir, loh, ini sudah pernah diteliti, kok. Kan nggak baru, kan gitu. Bisa saja, kita sudah susah-susah membuat itu, masih ada orang beriaksi, loh, yang begitu kan berarti sudah diteliti, kan gitu. Nah, karena itu lalu, mau nggak mau, kita harus membandingkan dengan yang pernah diteliti orang lain tentang itu. Sehingga coba diteliti lagi, kan gitu. Tentu saja, perbandingan perbedaannya, gitu. Memang betul. Bahkan kita harus tahu dan lebih hebat kalau kita tahu, ya, bahwa tentang itu pernah diteliti oleh orang lain. Kita tahu itu. Tetapi, saya akan menelitinya kembali, yang berbeda dengan yang lalu. yang lalu, kan gitu. Ada kebaruan. Ada kebaruan. Kan gitu. Nah, lalu tentu saja, tadi saya sudah sampaikan ya, mengapa meneliti itu di situ? Lewat prasurvei tadi, misalnya ya, di situ tuh banyak sekali. Sehingga tadi semestinya tidak salah ya, kolam yang dituju tadi. karena kita sebentar, Pak Budi. Prasurvei apa? Itu prasurvei sebenarnya. Wah, ya bagus ya. Prasurvei itu bahasa mentereng, medeni, keren gitu ya. Tapi sesungguhnya, prasurvei itu kalau dalam kehidupan alamiah kesaharian kita, itu ya, kita ini sudah memiliki satu kepekaan, sensibilitas terhadap lingkungan di sekitar kita yang berkaitan dengan minat kita. Jadi, ya, tidak serta-merta itu diformalkan sebetulnya. Memang bagus kalau prasurvei itu diformalkan dengan laporan prasurveinya ya. Tapi sebetulnya secara informal, prasurvei itu kita lakukan yaitu dengan kita ini sudah sensitif sekali ya, PK sekali ya. Bahwa di sekitar saya ada begitu. Karena ilmu saya itu ini, gitu ya, A, gitu ya. Maka ketika itu bertiup, wah ini arungannya A ini. Gitu, jelas. Misalnya ini, penelitian daya magis. Nah, daya magis, apa tadi ya? Daya magis simbol etnik. Daya magis simbol etnik. Saya ada di lingkungan itu yang masyarakatnya, masyarakatnya menggunakan itu. Menggunakan itu. Dan saya tahu ada ada daya magisnya, tetapi ini kan harus saya teliti dengan pasional. Seperti itukah prasurvei? Ya, gini ya. Jadi sebetulnya yang namanya prasurvei yang dipraseratkan tadi dengan satu sensibilitas atau KPK-an itu, ya, ketika sudah tahu bahwa ada sesuatu, lalu timbul keingintahuan. Jadi, kalau hanya ini tadi ada sesuatu, tapi setelah itu tidak ingin tahu, karena itu tadi prosesnya kan sebetulnya pengejaran ya. Ingin tahu itu apa sih? Sebetulnya itu apa? Lalu berkaitan dengan surveinya tadi, dia ingin tahu lebih jauh wawancara. Ya, bahkan di foto, lalu di rumah itu dilihat-lihat, direkam, didengarkan sambil tiduran, didengarkan ini tadi apa ya. Tidak cukup itu. Tetapi bahkan kemudian searching buku teori yang pernah bicara itu, ini yang saya maksudkan dengan prasurvei informal ya. Jadi, istilah saya tadi dalam tahapan penelitian, setelah menyadari ada masalah, lalu mengejar, ada pengejaran masalah kan gitu. Itu. Lalu saatnya kita ngepiaki, ngepiaki, mendadak. Memaparkan. Ya, membeberkan ini loh yang mau saya teliti. Jadi, saya ulang lagi, kecuali mengapa meneliti itu, lalu mengapa meneliti itu di situ? Ya, maka kalau itu terjawab, tadi yang namanya salah kolam, salah sumber data, loh kok ternyata sedikit gitu ya. Dan ternyata itu ternyata disadari pada saat mengumpulkan data, misalnya, menyediakan data. Itu sebetulnya tidak boleh terjadi dalam perencana proses penelitian. Ya, maaf. Ya, kenapa? Sudah dirasionalkan di latar belakang ini, memilih lokus itu atas dasar, ya, tadi. Rasul, artinya, memang di tempat itu ada banyak. jadi lebat dengan data yang saya perlukan untuk masalah ini. Sehingga tidak sateliti di sana. Gitu loh. Sering terjadi. Loh, di sana kan juga sudah lebat tentang itu. Oke? Tapi kita bisa membandingkan lagi. Betul. Tetapi, di sini pun lebat, bahkan mungkin, maaf saja, saya akui, kurang lebat. tetapi ada yang beda. Jadi, yang di sana tidak ada, di sini ada. Maka saya, kalau di sana itu lelenya adalah hitam-hitam, gitu ya. Sama-sama lele. Tapi ini lelenya ini kuning kemerah-merahan, gitu loh. Misalnya gitu. Ada bintik-bintik, gitu. Jadi, sehingga saya pilih kolam ini karena ada sesuatu yang beda lelenya, gitu ya. Misalnya begitu. Harus selalu bisa menunjukkan perbedaan dengan antisipasi orang akan membantah. Yang begitu kan ada di situ juga. Kenapa tidak ditititi di situ? Kan gitu. Sering kan ketika hujan dibantah juga kan, mahasiswa. Oh, yang ini kan ada di sana. Kenapa Anda tidak pilih karya itu saja, gitu ya. Kan di sana lebih kaya. Kita harus bisa memberi argumentasi. Betul. Di sana ada. Tetapi, ini beda. Tunjukkan bedanya. Betul di sana ada. Tetapi di sana itu sudah banyak orang menelitinya. Ini belum. Kan gitu misalnya. Kan gitu ya. Lalu terakhir, tadi menjawab pertanyaan. Mengapa meneliti itu di situ dengan teori itu? Kan gitu. Artinya, kalau kita menyadari sedang mengargumentasikan itu, ya, coba konsentrasikan. Bahwa yang sekarang saya harus jawab, yalah, hanya dengan teori itu, data yang saya peroleh dari lokus tersebut, mampu menjawab persoalan saya. Itu tugas kita. Gitu? Ya. Kalau tidak dengan itu, maka masih ada yang tersisa. Ibaratnya kalau dokter gitu kan. Oke. Ini harus saya bedah. Kan gitu ya. Dan saya bedah di tempat yang ini. Dan dengan bedah di tempat ini, saya nanti tepat akan bisa mengambil kanker yang ada di situ. Kalau tidak dengan cara bedah pendahan seperti ini, nanti masih ada yang tersisa. Misalnya begitu. Itu ya, Mbak Endah ya. Sehingga kalau tiga pertanyaan ini mampu dijawab ya pada rasional, saya pikir yang membaca akan mantuk-mantuk. Wah benar. Nah, maka dikatakan wah masuk akal ya. Wih menarik ya gini ya. Kan gitu kira-kira. Ada yang baru. Memang bedah. Sebab mungkin kalau orang hanya membaca kesan sesaat, selalu yang ini kan pernah diteliti orang. Yang ini kan pernah diteliti orang. Tapi kita mampu mengargumentasikan betul pernah. Dan ada di situ juga. Tapi, ini loh bedanya. Kan gitu. Selain itu, selain rasional, pamernya dimana lagi? Untuk memamerkan hal baru itu. Yang baru, ya. Ya, tentu saja. Ya, kita nanti menunjukkan kebaruannya itu setelah menjawab tiga pertanyaan di bagian latar belakang harus nyambung. Orang makin diajak maju membuktikan. Kalau tadi di latar belakang itu ibaratnya adalah kita sudah berhasil mengajak masuk melewati pintu depan dari satu rumah. Kan itu ya. maka kita ajak masuk ke lorong-lorongnya. Kan gitu ya. Ke kamar-kamarnya. Kan gitu ya. Apa itu? Ya, misalnya pada yang nyambung dengan itu ialah pada masalah. Ya, pada rumusan masalah. Gitu. Bagaimana caranya untuk merumuskan masalah sehingga orang makin yakin ada sesuatu yang baru dan diganti. Kan gitu. Nah, ini yang sering terjadi kan orang kadang ujuk-ujuk. Ya, langsung. Masalah yang ini adalah satu, dua, tiga, empat. Proses logika yang mestinya ditempuh kalau menurut yang saya ketahui itu mesti kita mulai dengan merentangkan masalah dulu. Untuk apa? Yang menunjukkan secara objektif. Saya ulang. Tetap objektif. Karena penelitian adalah karya ilmiah. Dan karya ilmiah itu objektif. Walaupun berasal dari satu subjek berpikir tertentu, yaitu saya. Tapi harus objektif. Yang kita lakukan adalah dilentang. Atau sering dikatakan menunjukkan ruang lingkup penelitian itu. Jadi dengan judul tersebut yang sudah mengekspresikan fokus, lokus, dan modus itu sebetulnya rentangan masalahnya apa saja. Ya. Secara keemuan. Ada rentangan. Itu. Lalu bisa saja peneliti akan meneliti semua yang terentang itu. Tetapi inilah pentingnya. Kemudian karena alasan-alasan yang rasional seperti misalnya tadi sudah pernah ada penelitian itu. Kita perlu membatasi. Jadi setelah merentang itu dari yang direntang itu dibatasi. Atau dengan dipilih. Setelah merentang kemudian dipilih. Ya memilih. Jadi katakanlah dengan merentang itu kita menunjukkan ya. Ada ilustrasi enggak Pak? Bentar. Saya agak sulit kalau enggak pakai ilustrasi. Gini ilustrasinya ya. Merentang itu ibaratnya kalau berdasarkan fokusnya ya oh ini kalau ini tadi di latar perentangan ya. Ini perentangan masalah itu gini. Kalau berdasarkan fokus ya mengapa aneliti fokus itu itu kita tahu bahwa tentang itu terliput di dalamnya. Terliput di dalamnya adalah persoalan A, B, C, D kan gitu ya. Oke. Kemudian kalau fokus itu diteliti di situ itu tidak hanya A, B, C, D tetapi ada P, Q, R, S kan gitu ya. Oke. Apalagi oke kalau fokus itu di situ fokus diteliti di situ dengan teori ini yaitu tidak hanya A, B, C, D, P, Q, R, S tetapi juga ada X, J, Z yang harus ikut diteliti kan gitu. Itu yang dikatakan merentang ruang lingkupnya kan begitu. Setelah itu baru kita memilih di antara A, B, C, D, P, Q, R, S dan X, J, Z tadi apakah mau diteliti semua boleh juga kalau memang mampu kan gitu ya enggak lulus-lulus gitu kan maka kita ini kan bisa membatasi maka dikatakan ada pembatasan masalah kan gitu kita memilih batasan masalah tentu saja jangan karena alasan misalnya kadang kan oleh sebab keterbatasan teknis dan waktu lalu masalah itu tidak ilmiah kita memakai batasan itu tetap secara objektif ilmiah misalnya satu contoh saja bahwa itu dipilih dan yang itu tidak misalnya karena kalau itu saya pilih itu penelitian saya cenderung lebih ke bidang ilmu yang lain misalnya gitu ya maka tadi tidak linear lagi kan begitu ya lebih berat ke bidang ilmu yang lain atau kalau itu saya pilih sudah banyak penelitian sehingga penelitian saya ini tidak tidak apa tidak ada kebaruannya menjadi kurang gitu ya gitu ya misalnya gitu atau lagi alasan lagi itu saya pilih karena kalau itu kalau B saya pilih maka sebetulnya Ki dan S itu juga ada di dalamnya sehingga nanti walaupun Ki dan S itu tidak saya pilih tetapi ketika B saya pilih Ki dan S akan terbahas ini yang namanya ketercakupan jadi alasan-alasan seperti itu yang dibenarkan untuk membatasi masalah gitu ya akhirnya setelah terbatasi begitu kita baru menegaskan berdasarkan perentangan dan pembatasan itu penelitian ini merumuskan masalahnya kan begitu sehingga terpilih hanya tiga atau empat dari ABTD PGRS dan XGZ misalnya gitu kan ini prosesnya yang kadang banyak tiba-tiba saja sehingga orang sering bertanya juga dalam ujian di latar belakang gini kok tiba-tiba kok belum ada yang menyambungkan gitu ya mengapa memilih ini dan rasionalan seperti apa kok tiba-tiba rumusan masalahnya begini betul sering terjadi nah ini proses yang harus kita lalui gitu saya mengingat-ingat skripsi setelah rumusan masalah atau fokus itu kemudian ada tujuan penelitian ya maka lebih tegas lagi orang makin ya apa ya makin kepincut mau ikut kita ya jadi kalau sudah terpersuasi oleh rasional kemudian oleh rumusan masalahnya usmakin gendeng nipas kita tegaskan kita ajak masuk yang lebih dalam lagi apa itu ya dipameri tujuannya dipameri tujuan dan juga manfaatnya gitu loh gitu ya oh iya setelah tujuan penelitian kan ada manfaat penelitian biasanya manfaat penelitian ada dua secara teori dan secara praktik ya dipameri tujuan gitu kira-kira gitu nah tujuan itu pada hakikatnya sebetulnya adalah menegaskan menegaskan rumusan masalah ya mungkin bisa ditunjukkan gambar yang berikutnya ya nah gitu ya jadi penegasan temuan fokus itu dengan jadi temuan yang akan dicapai ya tentang fokus itu dengan sub-sub-fokusnya itu kalau tujuan oke lalu pada bagian signifikansi kadang kan kita diminta manfaatnya itu adalah untuk menegaskan kontribusi teoritis ataupun praktis atas temuan itu kan gitu ya betul nah tetapi nanti mari kita ingat ya ini tidak sekadar tiba-tiba nyebut manfaat teoritisnya adalah ini manfaat praktisnya begini gak nyambung dengan rasional ya di rasional tidak menyinggung alasan itu diteliti karena berdasarkan tidak ada itu lakukan tiba-tiba di signifikansi itu menyebut bahwa bermanfaat secara teoritis bagi ilmu ini padahal tadi di rasional ilmu itu atau teori itu tidak dipakai sebagai pertimbangan mengapa itu diteliti ceenak teman jadi kembali lagi ke latar belakang tadi maka saya katakan tadi ya nanti nulisnya ketika kita menulis langsung ke signifikansi dulu ya ketika kita menulis signifikansi itu mesti satu mengacu ke rasional ya latar belakang artinya manfaat itu ya badi entah itu teoritis atau praktis memang sudah muncul di dalam pertimbangan latar belakang katakanlah ini bermanfaat bagi ilmu A kan gitu ya itu karena tadi ilmu A itu sudah dimintai ya sudah dimintai pendapat atau katakalah dukungan untuk merasionalkan bahwa ini diganti diteliti misalnya sehingga memanfaatkan gitu ini nah secara kataforis atau kebelakang nanti kalau di signifikansi itu ditulis katakalah bermanfaat praktis bagi ilmu X gitu ya nanti pada bab 6 simpulan ya gitu itu pada saat menuliskan rekomendasi atau mungkin implementasi ya harus dituliskan kan begitu berarti ada ininya sebenarnya kalau alur alur berpikirnya berarti kalau ini signifikansi ini muncul juga nanti ketika penutup bagian bawah oh iya di manfaat di bab 1 dituliskan katakalah bermanfaat praktis baga pembelajaran bahasa misalnya gitu kan oke tapi nanti pada akhir itu tidak dibicarakan mana manfaatnya bagi pembelajaran bahasa setelah Anda menemukan kan gitu kira-kira ya berarti kaitannya dengan itu itu nyambungnya seperti itu ya nah lalu saya ingin tambahin yang tadi saya kita lewati yaitu bagaimana merumuskan tujuan kalau menurut saya ya sekali lagi ini ilmu biasa aja tidak usah tinggi-tinggi bukan kalau kita meneliti itu untuk apa untuk menjawab perumusan masalah ya jawaban perumusan masalah itu merupakan apanya tujuannya ya tujuannya itu untuk apa kalau meneliti ya pasti kalau kita meneliti maka dikatakan research itu kan kan dari kata apa research itu apa mencari kalau kita mencari itu apa menemukan kan begitu maka jelas kalau kita meneliti itu pasti tujuannya menemukan betul paham paham perumusan masalahnya bagaimana identifikasi maka tujuannya menemukan identifikasi apa menemukan tapi bukan mendeskripsikan kalau cukup kalau mendeskripsikan ya tidak perlu meneliti kan begitu ya maka menurut saya kata kunci dalam perumusan tujuan itu mestinya adalah menemukan dengan cara katakan nanti mendeskripsikan apa gitu ya mendeskripsikan yang merupakan sumber data data dari sumber data itu jadi selalu tiga variable dalam perumusan tujuan ini muncul yaitu menemukan tadi subfokusnya misalnya menemukan bentuk simbol magis misalnya saja kan gitu nah untuk menemukan bentuk simbol magis ini apa yang harus dideskripsi misalnya mendeskripsikan kan gitu ya ya simbol-simbol etnik dayak mamanda ya mamanda misalnya gitu kan mendeskripsikan itu ya kemudian data konkretnya apa misalnya oke dari tuturan tuturan para pelakon mamanda gitu sehingga jelas sekali kan bahwa nanti data yang saya perlukan itu apa data ini saya olah bagaimana dan ini akan menjawab pertanyaan yang mana atau rumusan masalah yang mana itu kan jelas sekali tujuannya kan begitu betul variable ada menemukan mendeskrisikan data untuk itu apa gak jelas sekali makin tergiur ya lalu tadi kembali ya kalau tentang signifikansi yang harus kita tuliskan bukan sembarang tiba-tiba datang dari langit pokoknya bukan bunyi manfaat teoritis lalu menyebut teori tapi kadang saya ulang lagi apa yang ditulis disitu tadi di rasional gak muncul sebagai pertimbangan kok enak temannya kok enak teman ilmu itu yang tadi tidak diminta untuk mendukung mengapa ini penting kok tiba-tiba terima manfaatnya ibaratnya kan begitu kan atau kok kasihan kasihan teman tadi di rasional sudah disebut sebagai pertimbangan mengapa itu penting tapi di manfaat tidak disebut tidak disebut lah kok gak adil waktu lalu diajak membela ketika tidak di kan gitu kira-kira itu ya maka saya katakan kalau ini bisa dijaga saya pikir hebat jadi betul-betul akan terjadi yang namanya linearitas secara umum dengan kata maniti dan gitu baik jadi teman-teman yang sedang sedang berjuang para pejuang skripsi tesis dan presentasi ini tujuan penelitian ini tidak sekadar copy bukan copy paste ya salin lekat dari rumusan masalah kemudian yang ini menggunakan kalimat tanya yang ini menggunakan kalimat berita ternyata tidak 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 begitu tidak begitu ya tujuan penelitian ternyata nah yang seperti yang dipaparkan Pak Budi tadi kemudian manfaat tidak sekadar manfaat teori seperti apa manfaat praktisnya seperti apa tidak begitu ternyata dan ada hubungannya ketika kita menuliskan signifikansi manfaatnya ini nanti akan muncul lagi pada terakhir di bawah simpulan itu kan selalu ada nah itu dimunculkan lagi itu kaitannya baik sudah bolong satu sudah lega oh ternyata begitu baik saya lanjutkan nah kalau di tadi kan ada batasan masalah Pak Budi ada batasan masalah ada batasan istilah atau kadang-kadang kalau pembimbing itu minta definisi istilah dan kami sebagai mahasiswa hanya ya mencari saja di kamus besar definisi istilah misalnya daya magis magis itu apa kemudian ya seperti itu oh ya bagaimana seharusnya baik pertama terminologi yang dipakai di dalam penelitian itu kan kadang-kadang bervariasi ya ada yang memakai istilah definisi istilah ada yang memakai definisi operasional kan itu ya ada yang memakai istilah definisi konseptual kan itu ya nah harap dipahami saja bahwa sebetulnya kita menuliskan ini bagian dari memameri juga ya bagian dari memameri kebaruan dan ikati tadi ya bahwa penelitian ini ya sudah namanya kan ini di pendahuluan ya itu pembaca sudah disugui konsep konsep-konsep baru ya pengertian pengertian baru tentang kata-kata kunci ya yang berkaitan dengan penelitian itu jadi yang didefinisikan hanyalah ya yang pokok nah yang pokok itu apa yang pokok ya tidak lain dan tidak bukan adalah fokus dan sub-fokus tidak lain paling pokok itu ya ketika orang dipameri definisi fokus dan sub-fokus gitu loh boleh ditambah yaitu karena orang ingin tahu juga tentang lokusnya ataupun tentang modusnya tapi sebetulnya itu fakultatif yang penting adalah membatasi fokus dan sub-fokus supaya dengan batasan itu juga ada kesepahaman antara pembaca dan penulis oh itu yang dimaksudkan sehingga kalau saya nanti nguji dalam rangka untuk misalnya menguji ketegaran atau kepercayaan diri atas kuncip itu saya bisa saja menyuguhkan definisi lain tapi sekali lagi ini untuk menguji dia kokoh enggak buku kok enggak dengan pendiriannya itu kan karena itu yang namanya definisi yang dimaksud di sini adalah batasan atas terma atau terminologi fokus dan sub-fokus hanya dalam penelitian itu maka dikatakan sebagai istilah kan gitu apa artinya ketika ada penelitian lain meskipun saya sendiri yang melakukan istilahnya sama oke terminnya sama tapi saya bisa membatasi dengan yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu gitu loh yang namanya istilah kan begitu ya definisi yang mengkonteks jadi definisi kontekstual tadi ada contoh yang sesuai dengan konteksnya saya menggunakan kata itu dalam penelitian ini dalam pengertian seperti ini kalau nanti ada orang membantah bahwa dia memahami lain ya kita dengan mudah saja bisa mengertikan maaf ya bahwa memang definisi batasan itu atau pahaman saudara tentang itu benar tetapi itu tidak saya gunakan dalam penelitian ini saya menggunakan batasan seperti ini kan begitu sehingga terhadap bantahan yang yang katakala tidak setuju dengan itu ya karena memang berbeda batasannya ini pentingnya kita maka kita mengat perlu membuat batasan itu dan itu yang biasanya muncul di ruang ujian ya sepertinya kalau mahasiswa tahu persis tentang itu kita bisa jawab begitu benar bahwa bahwa itu dimaknai itu di ilmu itu atau dalam teori ini tapi dalam penelitian ini batasan itu saya saya berikan sebagaimana tertulis di halaman 21 itu misalnya gitu ya oke ya oleh karena itu ya batasan ini karena digunakan khusus untuk penelitian tersebut maka dikatakan sebagai definisi yang operasional apa artinya definisi yang memberi panduan yang memandu peneliti pada saat dia menyediakan data mengolah data menginterpretasi data dan mendiskusikan temuannya jangan lupa itu disebut operasional karena definisi inilah yang akan digunakan saat saya mengumpulkan data saat data sudah terkumpul saya harus mengolah definisi ini terus yang akan terus memandu saya untuk mengolah datanya saat saya harus menganalisis di bab 4 ya definisi ini yang saya harus setiai untuk saya pakai pada menginterpretasi menganalisis data dan pengertian ini juga definisi ini yang nanti saya pakai untuk mendiskusikan kan begitu makanya kan dikatakan batasan itulah sebabnya berpendapat kalau sudah definisi operasional itu benar tidak perlu ada istilah keterbatasan penelitian sering ya ada yang menuntut ada keterbatasan penelitian sudah dibatasi dalam definisi kalau masih harus menyebut keterbatasan kan tidak perlu ya karena itu definisi ini bukan definisi konseptual jadi saya kurang sependapat kalau yang dimaksudkan disini adalah definisi konseptual tapi definisi istilah atau operasional mengapa kalau definisi konseptual itu ya batasan yang berisi konsep-konsep umum tentang itu sebagaimana istilah itu dipakai di luar konteks penelitian itu konsep umumnya nah kita membuat definisi itu tidak konsep tua tapi operasional dan karena itu menjadi istilah dalam penelitian itu kan gitu banyak sehingga konkretnya tadi Mbak Endah cerita definisinya kau buka kamus itu definisi untuk ini yang tidak apalagi kamus kamus itu kan definisi yang leksikal kalau kita bicara macam-macam definisi kamus tidak bisa dipakai dipakai definisi disini tidak bisa sama sekali jangankan kamus definisi yang mengutip dari satu referensi atau yang disebut definisi formal itu pun tidak dibenarkan sering masih membuat definisi lalu di belakangnya ada kata-kata Thompson 2021 lu ini definisimu bukan definisinya Thompson kan gitu ya jadi bukan definisi formal tapi definisi operasional karena itu definisi ini sebetulnya ya definisi ini sebetulnya adalah ada di dalam penelitian itu yaitu apa copy paste salin tempel mungkin gambar berikut ada itu ya kalau tidak saya tuliskan dari yang ada di bab dua ya dari kajian teoritis gitu gitu ya jadi yang terakhir konseptual itu ditanggalkan aja kan gitu ya tapi yang kita pakai definisi istilah atau definisi operasional kan gitu ya lalu tadi jumlah yang didefinisikan berapa yaitu sejumlah fokus plus subfokus karena itu saya memakai rumus adalah fokus plus n fokus kan gitu ya lalu bisa ditambah dalam kurung itu fakultatif yaitu logosnya dan modisnya selesai tidak yang lain-lain gitu kalau mau ditambah lalu ini bicara tentang pendefinisian definisi yang benar itu kan dalam konteks ini menurut yang saya ketahui ya mesti menggambarkan yang namanya definisi kan membatasi sesuatu yang ada kan gitu ya ya maka sesuatu yang ada secara ontologis ontologis gitu kan mestinya bisa menyebut ada yang harus ada atau substansi yang pokok kan itu lalu bisa menyebut ada yang ada itu bagaimana dia berbeda maka ada ada yang membeda itulah yang namanya esensi bisa saja substansi dan esensi ini masih sama dengan yang lain maka harus bisa menyebut juga yaitu bagaimana ada substansi dan ada yang esensi berada berada itulah yang namanya eksistensi gitu ya belum lengkap harusnya karena operasional bagaimana ada yang harus ada ya dan berbeda tadi yaitu mengada beraktualisasi gitu ya sehingga definisi itu kalau bisa membeli empat unsur itu selalu ada substansi ada esensi ada eksistensi dan ada aktualisasi contohnya mana pak misalnya gitu ya oke jadi kalau misalnya saya sedang mendefinisikan misalnya ya tuturan emotif misalnya tuturan emotif kan gitu ya apa yang pokok sehingga itu disebut tuturan emotif itu kita sebut sehingga kita mengatakan tuturan emotif adalah misalnya oke gitu ekspresi perasaan nah oke sebab kalau bukan mengekspresikan perasaan nanti bukan emotif misalnya gitu misalnya ini bebasan jasa juga sedang muncul itu pokok ya ini ekspresi tapi bukan ekspresi perasaan tapi lebih pada ekspresi kehendak ini bukan karsa maka tidak termasuk kan gitu paham ya oke jadi ekspresi perasaan gitu ya terus dalam penelitian ini yang sama satu ekspresi perasaan itu apa bedanya dengan semua ekspresi perasaan ini maka kita katakan esensinya kan yang ekspresi perasaan yang membedakan kan gitu ya sehingga saya sebut tuturan emotif tadi lalu muncul kata kedua ya karena saya membatasi misalnya ekspresi perasaan yang muncul misalnya gitu ya karena ketertindasan misalnya gitu sehingga tidak semua ekspresi perasaan nanti tapi ekspresi perasaan yang muncul karena termarginalkan misalnya oke nah gitu ya oke bagaimana itu bereksistensi jadi ya eksistensi kan sesungguhnya ada berada karena sustansi dan esensi tadi oke lalu kita munculkan kata yang ketiga untuk menunjukkan eksistensinya tadi ya gitu dalam kesedihan misalnya saya membatasi tuturan ekskotif itu sehingga menjadi apa ekspresi perasaan yang muncul karena keterindahan dalam kesedihan kan itu ya oke sehingga nanti kalau muncul itu tapi tidak sedih ya tidak akan saya pakai sebagai data oke oke lalu kurang satu apa itu bagaimana itu teraktualisasi oke bagaimana itu teraktualisasi aktualisasi itu adalah substansi dan esensi karena faktor dari luar kalau eksistensi tadi substansi dan esensi karena dari dalam itu ya lalu kita tambah gitu karena faktor luar apa itu ya silahkan anda sebut disitu misalnya apa ya misalnya kemudian kita tambahkan tentang ekspresi perasaan yang muncul karena ketertindahan kemudian jadi dalam kesedihan kesedihan misalnya misalnya lalu saat dalam kesedihan tokoh ini saat ini misalnya dalam kesedihan hanya pada anda yang meneliti dari tokoh utak tokoh kata kalah antagonis misalnya begitu sehingga nanti yang dipakai sebagai data yang banyak itu tidak semua paham maka betul-betul operasional ya dan membatasi betul jadi seperti pendulum tidak kemana-mana nah kira-kira begitu kan tapi saya ulang definisi ini definisi ini tidak tiba-tiba muncul kalau itu muncul di bab satu memang untuk memberi gambaran ya pada para pembaca ini yang saya maksudkan ya oke tapi sebetulnya itu mudah kita buat kenapa hanya salin tempel dari bab dua jadi apa yang kita pakai di definisi itu adalah hasil sapel kopas dari satu halaman pada bab dua yang sudah menyimpulkan dimana bab dua akan kita bahas mereferensi dari berbagai teori dari berbagai buku kan begitu betul ya lalu pada pendapat A pendapat B pendapat C setelah kita lalu akhirnya disimpulkan nah simpulan inilah yang kita sapel untuk dipada terkipip tempelkan di definisi operasional gitu kan jangan sampai definisi yang ada di situ tidak ada di kajian teori aneh berarti kita bekerja dulu sampai kajian teori nanti balik lagi ke jadi sebetulnya kalau di bab satu diperlukan untuk memameri definisi tadi ya itu bisa dilewati dulu nanti setelah selesai bab dua maka kita tinggal ngopi dipakai di situ apa artinya kalau kita memfokuskan atau mensefokuskan tuturan emotif tadi oke misalnya jangan sampai tuturan emotif itu tidak ada kerangka atau landasan teoretisnya di bab dua kita tidak membahas sama sekali betul ya aneh bukan ini yang disebut sebagai linearitas antar antar bagian ya autonomis secara bagai gitu kira-kira logika penelitian terus itu dari awal sampai akhir berkait terus kadang-kadang yang aneh definisinya masih ditambahkan Thompson memang anda hanya mereferensi Thompson sehingga definisinya anda mengikuti Thompson itu tadi padahal dalam kajian teoritis tentang itu pasti lebih macam-macam gitu ya kan gitu sehingga ketika di uji apa yang dimaksud tuturan emotif anda tidak boleh menjawab dengan menurut Thompson enggak bisa tapi saya sudah menjawab berdasarkan inferensi oke lah kita bahas nanti pada seri berikutnya tentang itu ya tapi saya mau mengatakan di Mama Mary kebaruan ini ya dan kewikatian itu dan memang secara formal tradisi ilmiah kita di bab satu itu berakhir dengan definisi istilah bukan itu sebetulnya tujuannya ya tadi bagian dari Mama Mary pembaca ya bahwa inilah konsep yang saya pakai kan gitu ya karena itu karena itu ini bukan diambilkan dari tokoh tertentu apalagi dikutip dari kamus tapi ini dikopi ya tempel atau disapelkan dari yang ada di halaman tertentu pada bab dua kajian teori sebagai simpulan setelah mereferensi sana sini sehingga definisi itu betul-betul pendapat dan susunan atau konstruksi saya bukan yang begitu baik-baik bab satu selesai bab satu selesai bab satu selesai baik teman-teman mahasiswa teman-teman yang sedang meneliti ini rangkaiannya masih panjang nih karena kan kita punya ada yang sampai 45 kata-kata sampai sampai 6 kalau diskusi hasil itu di gabung dengan bab empat berarti hanya 5 bab kalau diskusi hasil itu dipisahkan sampai bab enam penutup simpulan nah pada bab satu ini saja banyak banyak hal baru sebenarnya bagi saya tidak ya banyak hal baru bukan berarti baru kemarin berarti salah mungkin cara berpikir saya yang yang berbeda mungkin cara bekerja saya yang berbeda seperti tadi definisi operasional definisi operasional itu bisa ditinggal dulu kita bekerja untuk berdua kajian teori simpulannya itu untuk mengisi bagian operasional definisi operasional ternyata berpikirnya begitu baik ini mudah-mudahan bisa kita terapkan memang tidak gampang memang tidak gampang tetapi kita bisa memulai dari sedikit demi sedikit nah bab satu sudah selesai tinggal nanti bab dua bab tiga metode bab empatnya analisis diskusi hasil simpulan beres gampang simpulan itu paling dua tiga lembar dan kita sudah selesai baik saya akan menutup untuk bab satu ini pembahasan bab satu ini dan kita akan bertemu lagi untuk membahas kalau ini tadi sudah pamer-pameran bab satu itu untuk menunjukkan seperti apa sih kehebatan bukan kehebatan seperti apa sih penelitian saya nah pada pertemuan berikutnya kita akan mengonstruksi teori bersinergi kanan dan kiri seperti apa itu saya juga belum tahu karena saya belum tahu saya juga masih tetap menunggu Pak Budi Noreanta untuk hadir lagi di sini di podcast kita dan berbagi lagi selalu ada hal baru baik saya tutup sampai di sini dulu kita pahami dulu kalau mau mengulang lagi ya silahkan ditonton lagi pada menit-menit keberapa itu akan akan memberi pencerahan kita baik teman-teman mahasiswa dan semua teman yang sedang menonton tribunat saya endah saya harus pamit dulu silahkan diresapi silahkan dipraktikan praktikan bab satu ini kemudian sambil menunggu siniar kita berikutnya bersama Pak Budi Noreanta dengan mengonstruksi teori bersinergi kanan-kiri kita akan menunggu itu baik terima kasih kami pamit saya dan Pak Budi pamit terima kasih salam sehat selalu salam progres dan sukses dari saya tetap sehat dan sehati diantara kita amin terima kasih Pak Budi kehadirannya iya sama-sama selamat menikmati